Bahwa hijrah ini adalah perpindahan secara fisik Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah Untuk menuju hal yang lebih baik lagi Kalau berbicara keutamaan, kota Mekah lebih utama Kota Mekah lebih mulia Bahkan Nabi SAW ketika beliau sudah berada di penghujung kota Mekah Menetes air mata beliau melihat kota Mekah Wahai Mekah kata Rasulullah Sungguh engkau adalah negeri yang terbaik Negeri yang aku paling cintai karena aku lahir disini Andai kata karena bukan kaumku yang mengusirku Aku tidak akan keluar dari dirimu Aku tidak akan pernah tinggal di kota lain Subhanallah Cintanya Rasulullah dengan kota Mekah Tapi apa mau dikata? Karena ini adalah dalam rangka berda'wah di jalan Allah Untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan iman Sementara harus keluar dari kota Mekah Hijrah beliau ke kota Madinah Dan ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ini Para sahabat pun juga mengalami hal yang sama Sakit pedih hati mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka Ada yang dirampas hartanya, ada yang dirampas rumahnya Ada yang datang ke kota Madinah itu tidak bawa apa-apa Tidak cuma selembar, pakaian atas sama pakaian bawah saja Tidak bawa apa-apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang Pebisnis di kota Mekah Masuk ke kota Madinah tangan kosong Tidak bawa apa-apa Karena memang orang-orang Mekah Tidak mengizinkan Orang Islam keluar dari kota Mekah membawa sesuatu apapun Ini memberikan gambaran kepada kita Bahwa Memang dalam kehidupan ada saatnya Kita harus terkondisi keluar dari kenyamanan kita Kenyamanan kita dalam rangka untuk mencari Ridha Ridha Allah Hijrahnya kita Saat ini Adalah hijrah dari sesuatu Yang tidak disukai oleh Allah Dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Dari sesuatu yang kita anggap nyaman Tapi tidak ada Ridha Allah Kepada sesuatu yang tidak nyaman Tetapi disitu ada Ridha Ridha Allah Kita tidak perlu sampai berdarah-darah Seperti sahabat Nabi Kita tidak perlu sampai harus meninggalkan harta kita Sampai harus Meninggalkan keluarga kita Tidak La hijrah tabah dalfatah Kata Rasulullah Semenjak penaklukan kota Mekah Periode hijrah itu selesai Jadi 8 tahun setelah Nabi pindah ke kota Madinah Maka selama periode 8 tahun itu Perlahan-perlahan Para sahabat Para sahabat Pindah ke kota Madinah Yang beriman semuanya Ketika penalukan kota Mekah Namun yang ada berikutnya Adalah kita hijrah Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Maka Hikmah Peringatan tahun hijrah Yang patut kita ambil Pada saat ini Tidak nyaman untuk melihat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Maka Teknologi yang berikutnya Akan sangat tergantung dari kualitas Dan mental kita Maka Kalau mental kita mental muhajirin Maka 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 Kita akan tinggalkan kesemuanya yang tidak diridai oleh Allah Jangan sampai Kita masih terkungkung Kita masih terikat Kita masih terbelenggu Dengan hawa napsu kita Sehingga Mata kita tidak bisa kita hijrahkan Kepada Al-Quran Mata kita tidak bisa kita hijrahkan Untuk menatap orang tua dengan pandangan kasih sayang Mata kita tidak bisa kita hijrahkan Untuk menatap orang-orang yang soleh Para ulama-ulama Para wali-wali Allah Masih saja kita nyaman Melihat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Maka sudah saatnya kita hijrah Pandangan mata kita hijrah dari hal yang tidak diridai oleh Allah Begitu juga dengan seluruh anggota tubuh kita Telinga kita Harus kita hijrahkan Dari hal-hal yang berbau ribah Lisan kita Harus kita hijrahkan dari hal-hal yang Pembicaraan yang tidak disukai oleh Allah Mulai dari ribah Namimah Celah Cacimaki Berdusta Menyebar berita-berita hoax Dan lain sebagainya Ini sudah harus mulai kita selesaikan Sudah saatnya kita Pastikan diri kita Hijrah dengan Sukarela Karena nanti akan ada masanya hijrah dengan terpaksa Kapan hijrah dengan terpaksa ini Ketika orang mengatakan untuk kita Innalillah wa inna ilaihi rojiun Itu hijrah dengan terpaksa itu Ketika kita sudah tidak lagi bisa mengakses handphone kita Kita tidak bisa lagi bicara Mata kita tidak bisa lagi melihat Telinga sudah tidak bisa lagi mendengar Kita hijrah Pindah kita Pindah kemana? Ke alam Barzah Dimana disitu kita akan menerima apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup Hidup di dunia Terima kasih telah menonton!